Intro Boleh dipilih nih ya, dari Youtube ya. Kita sengaja nih pilih-pilih yang bagian Pak Ahok marah-marah emang sengaja nih. Ada berikut ini. Nah, saya kan mau cek solusi. Kalau ada menuntut saya lakukan itu, saya sederhana-saya udah bilang dari awal kan. Kami buang semua iklan. Betul ya sama teman kalian, 100 miliar. Setahun, 100 miliar, pusing-pusing. Tidak ada lewat, seluruh DKI. Pendara keluar. Gak mau biarti, gak mau MRT. Lu mau teori yang mana? Kita berpikir juga itu yang benar gitu loh. Lu mau kirim dari Belanda, siapa lu mau protes gak ada urusan. Lu gak usah ngajarin gua soal kemanusiaan. Kau kasih lu rumah susun, kasih lu isi. Kulkas, TV, spring bed, kejam makan, gas kubur, kau kasih lu 6 juta. Sampai piring-piring semua saya kasih pak. Sampai servet saya kasih. Kamu masih gak mau pindah? Terima kasih ya. Ini pelajaran dari Tiongkok nih. Kalau banyak orang salaman lagi cepat gimana? Hebi ini satu hari. Terima kasih ya. Ngomong-ngomong hal apa? Ketika Pak Ahok merasa harus bernada tensi tinggi seperti ini gitu. Apa gitu Pak? Nihil. Ini pasti marah dong. Misalnya orang nuntut kita dilaporin ke PBB. Bahwa saya melanggar hak asasi manusia. Memindahkan orang dari waduk peluit. Pertanyaan saya kalau ini air ketinggian laut kalau lagi pasang 2,8 meter. Ini ada 7.000 kakak. Ada 17.000 orang. Kalau tembok yang begitu tipis ini roboh. Itu tsunami kecil gak? Di waduk ini. Lu mati ribuan orang. Melanggar HAM gak? Melanggar HAM juga kata kamu. Saya pindahkan dia baik-baik ke Rusun. Belum pernah saya tanya di dunia. Ada negara mana yang membuat sebuah pemindahan besar-besaran. Yang Anda cuma bawa badan saja. Piring, alat TV, kulkas semua saya siapkan kembali ranjang. Dari tempat Anda yang bahaya bisa mati. Masa saya pindahin orang bilang melanggar HAM. Lalu orang menduduki tanah negara. Dia minta ganti uang 3 juta per meter. Dari mana dasar hukumnya? Ya kalau kamu gak marah, aku juga bingung. Jadi kalau ada orang ngeyel, muncullah emosi seperti itu. Ya gue semprot. Ini pernah gak ada di sini yang merasa suka ngeyel nih? Ini yang datangnya gak pernah ketemu saya. Kalau yang datangnya gak mau datang dia. Mungkin bisa ketawa-ketawa. Oke, kita lihat artikel berikutnya. Ini dia nih. Ini dia nih Pak Ahok nih. FPI titik 2. Ahok arogan. Kalau naik jadi gubernur kami bakal perang. Ya perang apa dulu? Perang mulut? Ketunggu aja. Aku emang demen kayak gitu. Ahok demen kayak begitu? Oke. Supaya tuntas gitu loh. Jadi tuntas. Oke. Itu satu. Itu satu. Kalau perang mulut ya. Kalau perang yang lain-lain misalnya. Perang lain tergantung. Lu pakai senjata, gue pakai senjata. Yang satu pakai pasukan? Saya juga punya pasukan. Ya. Oke. Jadi artinya kalau di atas nih ada judulnya Ahok siap gantikan Jokowi. FPI Ahok arogan. Gak peduli ya. Apa kata? Menang gua arogan. Lu baru tau aja gua arogan. Kasian banget. Eh kasian banget gitu loh. Gua mengarogan. Jadi ancaman FPI ini ya. Sudahlah begitu. Gak perlu dipikirin kayak beginiannya. Dasar negaranya apa? Ngancamnya undang-undang kok. Kalau kamu gak senang kamu harus keluar dari Indonesia. Kalau mau bubarkan Indonesia mau ganti undang-undang menang dulu di pemilu. Itu yang kita pilih kan. Oke. Kamu kalau mau makar ya ada tentara yang akan mengamankan Anda. Oke. Sederhana aja. Oke. Wow. Heran Roy Suryo masih ngotot kata maaf Ahok tunggu so masih resmi Kemenpora. Ini masih hitungannya masih baru-baru nih. Udah terima tadi suratnya. Udah terima? Udah. Kemarin udah terima. Saya udah mau suruh jawab. Ani juga. Saya gak pernah ngomongin Kemenpora kok. Kenapa beliau kayak begitu kan. Terus kan kita udah kirim surat ke Menpora April. Saya ada paraf di tangan-tangannya Pak Jokowi. Meminta rekomendasi dari Menpora soal lebak bulus stadion. Gak dibalas-balas sampai hari ini. Ya kalau kita bicara surat kan harus membalas dong. Kalau bilang kami kurang ini kurang itu. Anda harus balas. Bukan lewat media. Ya saya juga gimana ya. Kalau kayak begitu ya kita terima aja lah. Terus somasinya mau diapain? Ya aku balas aja jelasin. Minta maaf gimana mau pasang iklan di koran lagi. Ya capek lah kadang-kadang kalau kayak gitu kan. Ini pribadi atau apa gitu. Artinya gak akan ditanggepin biarin aja gitu. Ya kita akan tanggapin surat. Maksud saya saya lebih sopan menanggapi surat anda kan. Terus surat kami gubernur kepada Menpora kok anda gak tanggapin dari April gitu loh. Anda bisa kerja apa enggak gitu kan menteri kan. Sama kan. Maksudnya gak surat harus dibalas gitu loh. Apa gak sempat di seposisi gara-gara kampanye mau jadi caleg. Dia tempelin selamat terpilih tuh selamat tidak terpilih lagi. Lucu juga kan kalau gitu kan. Pernah katanya nih ini kita harus konfirmasi juga. Pernah katanya ada salah satu menteri yang gak terlalu suka dengan pernyataan anda terus telepon ke Pak Jokowi. Bener? Katanya begitu. Jadi Pak Jokowi gak cerita? Cerita? Aha. Pak Jokowi jawabnya gampang. Aduh Pak, nyangkan Bapak. Saya aja repot ngurus wagup saya. Gampang kan. Pak Jokowi mah gampang jawabnya. Hehehe ketawa-ketawa gitu. Macem-macem ya aku lama-lamain hormatnya. Karena aku udah tau kalau aku gak turunin dia gak boleh turun juga. Aku belok-belokin aja dulu. Aku iseng aku belok kiri belok kanan aja yang lama-lamain kan.